Saya berada di Bintan, Kepulauan Rio, untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Kita ini hidup di jaman di mana setiap pribadi sibuknya luar biasa. Mungkin dia seorang ibu atau istri gitu ya, tapi kan dia kuliah tinggi, maksudnya menjadi ibu rumah tangga. Bukan soal uang, suaminya kaya, tapi dia ingin apresiasi diri, lalu bekerja, atau jabatan sosial, partai, politik, lingkungan, nah sibuk deh. Atau mungkin dia bukan tipe orang yang seperti itu, dia ibu rumah tangga murni, tapi sibuk juga. Kenapa? Nah ada smartphone, ada tablet yang membuat orang sibuk dengan jajetnya. Nah, maka ternyata di jaman sibuk seperti ini, punya hubungan yang lekat, yang dekat dengan pasangan, bukan hal yang mudah. Karena itu, Tiffany Fletcher, seorang konselor pernikahan yang menulis buku How to Grow to Get Closer with Your Spouse. Bagaimana tumbuh dalam kedekatan bersama pasangan? Saran dari Tiffany. Di jaman yang sibuk ini, boleh saja Anda punya kesibukan, tapi sesibuk-sibuknya Anda, sediakan waktu. Waktu itu kan kita yang mengatur ya, jangan sampai kita soalnya kayak, wih ngejar agenda loh. Agenda kan kita yang buat, maka sisipkan di dalam agenda Anda. Atur waktu untuk bersama pasangan. Minimal satu minggu, kata Tiffany. Sekali untuk bersama-sama melakukan hobi. Mungkin sudah setiap hari, tapi bukan hobi, bekerja. Nah, kalau bekerja itu kan stres gitu ya, tuntutan. Wah, dagang bareng, kerja bareng. Wah, ngetong tagian yang nggak tertagih, stres bareng. Nah, maka satu minggu sekali melakukan hobi atau olahraga bersama-sama. Mungkin renang, mungkin jalan kaki, mungkin sepedaan, atau mungkin jalan-jalan ke mal, itu satu minggu sekali. Dalam jatah satu minggu sekali ini juga, maka selain olahraga atau hobi bersama, mancing bersama, tur bersama, maka juga makan malam seminggu dua kali. Nah, bercinta minimal seminggu sekali. Hebat kalau Anda bisa seminggu dua kali. Waktu kalau tidak disediakan, tidak pernah ada. Sediakan waktu, agendakan hal itu, maka itu pasti akan menjadi ada atau terjadi. Kelekatan itu dibangun lewat kebersamaan. Karena itu, bangun kebiasaan bersama-sama itu sebanyak mungkin yang bisa bersama-sama. Anda bisa sarapan bersama, kenapa sih makan duluan gitu ya? Makan malam bersama, kenapa sih makan malam duluan? Laper, habis dia itu lelet begini-begini. Anda akan punya pernikahan yang tidak lekat. Biasakan untuk bersama-sama. Berangkat tidur bersama-sama. Lah, saya belum ngantuk, dia sudah ngantuk. Berangkat ke tempat tidur bersama. Ngobrol satu dua kalimat, cium dia. Selamat malam, good night. Lalu minta maaf, maaf ya, saya tak kerja lagi. Nah, tetap berangkat ke tempat tidurnya bersama-sama. Bangunnya boleh sendiri-sendiri. Mana bisa bangun bersama, yang satu dibangunkan. Wih, marah nanti dia. Tapi sarapan saja bersama-sama. Semakin banyak kebersamaan yang dibangun, semakin lekat Anda. Saya punya teman yang, wow, menurut saya, wow. Kenapa? Wih, hampir tiap minggu dia pasti sekali dua kali itu mandi bersama-sama. Saya tahu karena waktu saya telepon, ah, bapak lagi mandi. Oh, ibu deh. Loh, ibu juga mandi. Oh, kamar mandinya dua ya? Enggak sih, satu. Bapak sering bareng, kata pembantunya. Saya tahu teman saya sering mandi bersama-sama. Kebersamaan yang dijalani dengan santai, dengan akrab, itu pasti membuat hubungan sangat kuat. Tips berikutnya dari Tiffany adalah bangunlah penerimaan. Supaya bertumbuh dalam kedekatan, maka penerimaan ini harus terus dibangun dan dikembangkan. Apa itu penerimaan? Setiap manusia itu kan enggak sempurna. Wah, dia rajin, dia komitmen, tapi galak. Nah, Anda lihat komitmennya, rajinnya, bukan galaknya. Nah, lihatlah sisi positif pasangan Anda, terima, bahkan kalau perlu bukan terima, tapi syukuri. Bahkan kalau perlu bukan hanya syukuri, ucapkan, gitu ya, akui. Aduh, saya tuh senang punya pasangan kamu, kamu tuh rajin, kamu tuh komitmen. Nah, bukan kamu tuh galak, gitu. Karena rajin kadang-kadang galak, gitu kan. Dia enggak galak, tapi teledor, pelupa. Ya, kita bilang, saya tuh bersyukur sama kamu. Kamu tuh orangnya ceria, cheerful, gitu ya. Padahal dia teledor, pelupa. Nah, ketika diakui dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terdalam bahwa kita menerima dia, mengakui dia sisi positifnya, maka dia akan bahagia. Orang bahagia, sisi negatifnya akan tenggelam, sisi positifnya menguat. Lebih daripada itu, yang penting dia merasa diterima, dan dia juga akan menerima Anda, sehingga hubungan menjadi sangat kuat. Saran terakhir dari Tiffany, ya, cintailah keluarganya. Kalau Anda mau punya hubungan yang dekat dengan pasangan, maka ini jalan atau tip yang ampuh. Karena setiap orang pasti mencintai keluarganya. Kalau Anda tidak suka dengan adiknya, enggak suka sama kakaknya, enggak suka sama bertua, orang tuanya apalagi, Anda pasti juga punya hubungan yang renggang dengan pasangan. Sadari menikah itu bukan bersatunya dua pribadi, tapi bersatunya dua keluarga. Anggeplah keluarga pasangan Anda sebagai keluarga Anda sendiri, cintai dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan dicintai oleh pasangan Anda dan punya hubungan yang lekat sekali. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintan. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!